Halo rekan-rekan, kali ini Fadul Kori Channel akan membahas tentang dasar hukum honor advokat atau pengacara Baik rekan-rekan, mengenai dasar hukum honor advokat atau pengacara penting untuk diketahui bahwa advokat tidak boleh menetapkan honor atas jasa hukum yang ia berikan secara sepihak Mengenai adanya honor untuk jasa advokat telah diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Advokat Kode etik advokat disebutkan bahwa imbalan jasa hukum yang diterima harus berdasarkan kesepakatan dengan klien Selanjutnya dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 dinyatakan bahwa advokat berhak untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien Sedangkan mengenai besarnya honorariumnya sendiri harus ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Hal itu sudah dijelaskan dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Advokat Kemudian dalam penjelasan pasal 21 ayat 2 dijabarkan bahwa yang dimaksud secara wajar adalah dengan memperhatikan resiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien Nah rekan-rekan, sehubungan dengan ketentuan tersebut maka hal penting yang harus dibicarakan sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa advokat atau penasihat hukum adalah mengenai honor seperti apa yang sedang dilakukan oleh salah satu klien di kantor hukum Suliano SH & Partners ini rekan-rekan Kira-kira kenapa ya hal ini penting rekan-rekan? Jawabannya, karena tidak adanya standarisasi baku yang mengatur tentang minimal dan maksimal jumlah bayaran jasa advokat Dengan demikian, honorarium atas jasa yang diberikan menurut kantor advokat bersangkutan pantas Nah disini masuk ke pasal 1 Maksud dan tujuan Jadi disini kan pihak pertama, Bapak, Pak Suliano bermaksud menguasakan kepada pihak pejuang Pak Suliano dan Mas Fakro Mori untuk mengurus dan menyelesaikan perkara atau kasus dan atau keperluan pihak pertama dengan ketentuan yang terjantung dalam surat kuasa aku Surat kuasa yang sudah dikandangani di tanggal 30 April kemarin, Bip Dan pihak pertama telah berselapat untuk memberikan imbaran atas jasa advokat-jasa advokat di pihak Nanti kami juga minta datangan surat kuasa ulang di tanggal 30 April untuk menguatkan juga, begitu Bip Kemudian disini, pihak kedua kewajibannya, maksud dan tujuannya berusaha untuk mengurus dan menyelesaikan masalah dan keperluan pihak pertama sesuai dengan kepentuan yang terjantung dalam surat kuasa aku dengan pekerjaan pihak pertama Surat kuasa aku itu maksudnya aku itu tersebut ya Pak Surat kuasa tersebut ya Pak Nah kemudian di pasal kedua Kompos perkara, biaya perkara, uang jasa dan sukses fee Disini biayanya ya Pak Besar biaya yang harus dibayarkan oleh pihak pertama Apakah ada bidang kedua sebagai operasional dan sukses fee Tidak saya, gak mau saya Tidak saya, gak mau saya Tidak saya, gak mau saya Tidak saya mengeluarkan biaya Tidak Pak, itu ada di Ada di cara pembayarannya Tidak Pak, itu ada di cara pembayarannya Tidak, kalau saya mengeluarkan biaya, saya sudah titik-titik kok ya Tidak Pak Tidak Pak Tidak saya, dibaca dulu Tidak, ya Tidak, ya Tidak, ya Tidak, ya Biaya akumplasi operasional dan akumis bani sebesar 150 juta Kemudian sukses fee Nanti kalau sudah selesai Tandanya sudah terjual Itu 50% dari nilai penjualan objek tanah Nah, kemudian disini ada penjelasannya nih Pak Cara pembayaran Di pasal 3 Biaya Biaya yang tercantum dalam pasal 2 Pasal 1 Berkait biaya operasional, advokasi dan administrasi Sepenuhnya ditambung oleh kantor hukum seluruh ASD dan partner di angka 1 Biaya-biaya yang tercantum pada pasal 2 Biaya operasional dan administrasi ditambung seluruhnya oleh kantor hukum seluruh ASD dan partner Oke, jelas ya Pak Kemudian baru di angka keduanya Biaya-biaya yang tercantum pada pasal 2 Angka 2 Sakses fee maksudnya ya Pak Ya, yang 50% Dalam perjanjian ini dibayar pihak pertama dibayar oleh Bapak kepada pihak kedua Pada kami secara tunai seketika dan sekaligus Pada saat uang diterima pihak kedua Dari hasil pengurusan dan penyelesaian perkara yang dilakukan pihak kedua Jadi setelah tangannya nanti laku 50% nya untuk kami Oh ini untuk kita Sesuai dengan sukses fee yang di pasal 2 Nggak, ini saya selesai kan Ini biaya keseluruhan ini di pihak Suri Indonesia Nggak ada masalah lagu dipotong saya nggak mau Gini, gini Gini loh Fotonya nggak mau Gini lah Ya Cerah 0 Ya, saya menjelaskan Masa Kan kita sudah ada kesepakatan dari orang-orang Kemudian seluruh pembiayaan Pemudian Naik persoalanan Ditanggung oleh kantor Kantor Nah, sementara ketika kita berbicara kantor Maka kantor punya sistem Nah, ketika punya sistem Maka mau tidak mau Berapa nanti kantor ini meneluarkan operasional Nah, oleh kantornya kita jantungkan disini Tetapi Sebetulnya nggak usah operasional dicantum disini Itu sudah sepenuhnya kita mulai ngantor Gini Pak Apada nominal Siap Jadi itu loh Enggak Nggak pakai nominal Oke, oke, siap Corek nominalnya Gitu Oke, makanya ini kan Makanya nominalnya menaruhi nanti bisa dibalap-bali ini Siap, siap Gini Pak Ini kan sebelum ditandai Ini kan belum ditandai lagi bro Ya, iya Nominalnya kita akan diganti ya Oleh karenanya kita tutup bersama disini Ya, fitur-fitur lah disini Semua yang kita bagi gua Siap Siap Tanpa ada nominal Siap, siap Oke, oleh karenanya ini Pak Apa namanya Kepentingan kita untuk membacakan Ya Ya Kita kan tidak langsung setan-setan Ote Tekan Kita tidak juga mau Jepak Ya, iya Nah, semuanya harus didasarkan pada dasar Prosensualitas kesepakatan 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 Oleh karenanya Kalau ada hal-hal atau poin-poin Di mana kemudian ada yang keberatan atau bagaimana Kita tidak sesuai Ya, iya Kayak gitu Ya Nah, boleh kita lanjutkan dulu Pak ya Yang penting kita tangguh dulu Bahwa kemudian terkait operasional Jelaskan Oke Oke Jadi yang dipasang dulu Ini nanti tetap ya Pak Autosaksesinya 50% Dan nilai objek tanahnya dibagi 2 50-50 Ya Ya Bener Ya Jadi nanti yang pertama KMD Kepasit KMD Ya, ya Berkasih aja nanti Di harus Tanpa ada peminang Jadi nanti ini Bisa Apa itu Jadi Gara-gara 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 Keseluruhan kantor Siap Siap Untuk yang mau dibaca Pasal 2 ayat 2 Dan pasal 3 ayat 2 Pak Itu sudah sepakat nih Pak Apa sepakat Ya intinya Pokoknya Intinya kan disitu Itu Intinya Oke Nanti tinggal noplin lagi ngulang Baru sepakat jadi tanah tangi lagi sama Pak Ya Terus dibacakan dengan uterah Saya harus ada Gapaknya Ya Ya Oleh karena yang kita kasih itu Untuk dihima Nanti Ada hal yang Dijadikan kekurangan Sampai Kemudian fix Baru kita tanggung Ya Ya Tidak 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 Berjalan Saya coba selangi ya Pak Ya Biaya-biaya yang tercantum pada pasal 2 Ya Dalam perjanjian ini Harus dibayar oleh pihak pertama kepada pihak kedua Secara tunai seketika dan sekaligus Pada saat uang diterima oleh pihak kedua Dari aset pengurusan penyelesaian perkara dan serta setelah tanah terjual Setelah tanah terjual, biaya di berbagai biaya jual Enggak kan, biaya apa Pak Pak? Maksudnya tanah yang kayu, baru dibagi jual Itu kok biaya? Nah tanah dijual aja di hukum, tanpa biaya Biaya itu? Maksudnya biaya-biaya itu kan sudah dijelaskan di pasal kedua Ada pasaksasi 50% dari nilai penjualan objek tanah Biaya-biaya yang tergantung pada pasal kedua Ini biaya-biaya itu, masanya ini gak usah biaya itu Kata-kata biaya itu habus Sudah, bicara simpel aja Simpel, 50-50 aja Gini kan aja, ya yang ternyata apa lagi ini? 50-50 aja, simpel aja Pasal kedua dalam perjanjian ini dibayar gak? Pertama langsung kita bisa? Nuh, gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Bisa bahasanya kata-kata Nggak paham Gak apa ya? Dihah, itu ada pasang sama Tentu-tentu ada pasang sama Gak apa-apa? Nanti ada titik ga sih? Gak apa-apa? Nanti bikin bahasa simpel aja Langsung ini ya Laksan simpel aja Bahasanya semua nya Dan Pak Iyayah, saya apa ini berapa langsung satu setelah apa namanya yang sebesar-besarnya ini kan kita ini kan supaya kita paham semua semua jadi bikin yang simple maka dua kata yang penting, otentik tanpa ada ya yang simple aku dulu pertama iya masih boleh, tekan di mani gitu masalah tanya yang rencana dijualin tadi yang diambil dari siapa ini wajah, simple jadi sebenarnya ini sama-sama simple cuma kan bahasnya di sini bukan bahasa hukum siap-siap bahasa sehari-hari itu jadi itu aja yang dipakai makanya perlu kita coret yang memang kemudian gak disini karena ini ini sekarang dari Pak Sudiano sudah gabung tampung dan ini sudah kami revisi monggok, tegak monggok tapi kalau ada yang kurang contoh lagi oh iya revisi lagi iya saya lebih betul saya lebih paham iya jadi di sini cuma saya tulis gini ya Pak berdasarkan surat kuasa yang ini terlagi dikuasakan lagi ya Pak diulangi lagi tahun 2020 yang telah ditangani dan kita datangani maka pertanyaannya cuma gini Pak tersesinya itu adalah 50% dari nilai penjualan objek tanah dan bangunan dengan alat hak yang sudah tentu itu ya Pak ya suksesnya sebagaimana itu maksud setelah dibayarkan oleh biaya pertama setelah objek tanah terjual jika saja betul selesai 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 jangan di握 selesai sesuai selesai tidak selesai selesai yang selesai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!